Selamat datang kembali di channel youtube saya Last Brothers Sebelum jangan lupa subscribe, like, dan share Pada kesempatan ini Langsung saja Intinya adalah Saya ingin menyampaikan kepada teman-teman semua Agar tetap Spirit In studying English language Masih tetap semangat di dalam belajar bahasa Inggris Belakang ini banyak saya mendapatkan pesan dari Teman-teman yang sedang belajar bahasa Inggris Tidak hanya mempelajari bahasa Inggris Bahkan bahasa-bahasa selain bahasa Inggris Seperti bahasa Spanyol Kemudian bahasa Korea, Jepang Bahkan bahasa Perancis Tapi yang menjadi kendalanya adalah Ketika teman-teman sudah melangkah Melangkahkan kaki satu langkah Tapi Disitu teman-teman mendapatkan cobaan Salah satunya adalah Ketika teman-teman baru memulai bahasa Inggris Contohnya perkenalan Tiba-tiba Ada yang mengomentari So, pas ya Kemudian dibilang seperti Oh, ini kan orang Indonesia Bukan orang Inggris Dibilang so, Inggris Bahkan sampai Dibilang Oh, ini kurang pas Oke teman-teman sekalian Jadi begini Saya ingin sampaikan Ingin sharing kepada teman-teman semua Bagi teman-teman yang mengalami seperti itu Ingat Dan ingat juga Bagi orang yang suka mengkomentar Terhadap seseorang Kita boleh mengomentar seseorang Itu adalah hak kita Masing-masing Dan kita tidak bisa memaksakan Hak orang tersebut Ingin mengomentar kita Tapi kita kembalikan lagi Ke diri kita Kita sebagai Orang Atau subjek Kita juga memiliki hak Untuk tidak mendengarkan mereka Artinya Bukan tidak mendengarkan Maksud tidak mendengarkan disini adalah Ketika komentar tersebut Tidak berbentuk Saran yang baik Saran yang baik adalah Yang mana Membenarkan diri kita Dan membangun Bukan membenarkan diri kita Tapi ingin menjatuhkan diri kita Nah Maka itulah yang disebut dengan Menurut saya Komentar yang baik Dan harus kita dengarkan Nah Maksud disini Komentar yang tidak perlu kita dengarkan adalah Komentar yang mana Ia membenarkan diri kita Namun Maksud dan pembenaran tersebut Ada ingin menjatuhkan diri kita Bahkan mengecilkan diri kita Malah membesarkan dirinya Jadi Bagi teman-teman yang ingin belajar bahasa asing Atau Ingin menguasai berbagai macam bahasa Saran saya Terus Untuk mencoba Terus untuk belajar Terus untuk latihan Karena saya yakin dan percaya Banyak orang ingin Belajar berbagai macam bahasa Namun Ya Pesimis Tidak optimis terhadap dirinya Bahkan mentalnya lemah Ya Jadi saya harap Teman-teman sekalian Ketika kita melihat orang yang sedang Belajar bahasa Bahasa asing Karena bahasa asing ini tidak mudah Seperti membalik Membalik-balikkan telapak tangan Ketika kita sudah bisa bahasa tersebut Kita butuh lagi belajar pronunciation-nya Kemudian kita butuh belajar grammatical-nya Dan kita masih butuh dengan Belajar grammatical Atau dasar-dasar yang lainnya Nah Namun Kita harus memperhatikan Terkadang dengan komentar kita itu Bisa mematahkan semangat Seseorang yang sedang belajar Ya Setidaknya ketika orang Sedang Belajar bahasa asing Setidaknya kita menghargai mereka Kita apresiasi mereka Karena Mungkin hari ini Detik ini Waktu ini kita lihat Apa yang saya sampaikan saat ini Jauh masih standarnya dengan diri kita Tapi bisa saja Satu tahun kemudian Dua tahun kemudian Bahkan tiga tahun kemudian Ternyata ia lebih Daripada diri kita Karena itu bisa terjadi Karena kehidupan merupakan Sebuah roda yang terus berputar Ya Oke Baik teman-teman sekalian Jadi intinya Pada kesempatan ini Saya mewakili teman-teman saya Yang sedang Belajar bahasa Internasional Maupun itu Inggris Arab Prusia Jepang Maupun Korea Dan bahasa-bahasa lainnya Terkadang Problematika yang terbesar adalah Mereka pesimis Tidak optimis Karena Mentality mereka Sudah Dijatuhkan duluan Oleh komentar Yang menjatuhkan Sifatnya Bukan komentar Yang sifatnya Memberi saran Yang membangun Oleh dari itu Saya harap kepada Semua teman-teman Jika ingin berkomentar Maka berkomentarlah Dengan bijak Artinya berkomentarlah Dengan saran Yang membangun Bukan arti kata Kita tidak melarang Siapapun terserah Karena itu hak kalian Dan kita pun tidak bisa Memaksakan untuk berkomentar Namun Bagi saya pribadi Jika ingin berkomentar Berkomentarlah dengan Saran yang membangun Kemudian Tips Salah satunya Agar kita bisa Konsisten Di dalam Belajar bahasa Internasional Yaitu Tadi Kita harus menguatkan Mentality kita Mentality kita Kita harus kuatkan Karena Belajar bahasa Internasional ini Sangat patah sekali Contoh Ada orang yang Baru belajar bahasa Kemudian Kita patahkan Semangatnya Itu akan mengganggu Ke Psikologis Ya Itu akan Mengganggu Ke Psikologis Seseorang tersebut Bahkan Hingga ke Pemikirannya Maka ini Sangat banyak sekali Oleh dari itu Harap Kepada teman-teman Terutama Bagi yang Masih baru Belajar Untuk terus Saling Membahu Membahu Kemudian Saling Men support Apa Salahnya kita Menghargai Seseorang Mungkin kita Merasa diri kita Lebih hebat Daripada Orang lain Diri kita Lebih hebat Diri kita Lebih sempurna Diri kita Yang paling oke Tapi setidaknya Saya harap Jadilah seperti Padi Makin berisi Makin menunduk Lagian pula Apa yang ingin kita Sombongkan Apa yang ingin Kita banggakan Karena Di atas langit Masih ada langit Ya Dan Ilmu ini Masih banyak Layaknya Seperti Lautan Lepas Lautan Luas di dunia ini Yang tidak akan Pernah ada Habisnya Jika kita Sudah merasa Paling hebat Dan sempurna Maka Lebih baik Kita istirahat Untuk selama-lamanya Kenapa? Karena tidak ada lagi Emas yang kita cari Di dalam kehidupan ini Maka dari itu Teruslah mencari Emas Atau cahaya Atau Ilmu Yang ingin kita dapatkan Kemudian Silent is gold Ketika kita merasa Sudah bisa Maka Saran saya adalah Perbanyak diam Silent is gold Kemudian Berbicara lah Seadanya Berbicara lah Yang mengandung Unsur edukasi Layaknya Seperti perak Maka Silent is gold Diam seperti mas Bicara seperti perak Baik Mungkin sekian Terima kasih Semoga terinspirasi Dan terus semangat Di dalam belajar bahasa Internasional Oke Bye bye Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati